Halo semuanya, kenalin nama aku Yulia Natania Hari ini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman kulit aku yang berjerawat Parah banget, hingga akhirnya aku bisa sembuh Nah, sebenarnya aku udah lama banget pengen ceritain dan sharing tentang pengalaman aku ini ke kalian Tapi ya, baru sekarang aku punya keberanian untuk sharing dan cerita Karena aku akan tunjukin kalian foto-foto aku yang dulunya jerawatan parah banget Sampai akhirnya aku bisa berangsur-angsur ya sembuh dari jerawat Nah, disini aku akan tampilin foto-foto aku yang dulunya aku jerawatan parah banget Yang semua orang tuh ketemu aku pasti tanyain Loh, kenapa mukamu sekarang kok jerawatan? Loh, kenapa kok bisnis parah ini? Loh, kenapa kamu salah pake apa? Loh, kok bisa kayak gini ya? Pokoknya, semua orang tuh tanyain aku kayak gitu Sampai aku tuh jujur aja aku stress Tapi waktu itu aku tuh cuma bisa ya Senyum aja Karena aku juga sedih dan Aku dibembatir pertanyaan kayak gitu tuh Aku juga nggak tahu jawab apa Jadi aku cuma jawab Iya, aku juga nggak tahu sekarang Kenapa bisa jerawatan Ya, doain aja Semoga nggak cepat sembuh Jadi aku cuma bilang gitu aja Padahal aku stress banget Jadi buat kalian yang sekarang lagi stress karena jerawatan Kalian semua nggak sendiri Dan aku akan sharing ke kalian pengalaman aku Supaya siapa tahu bisa membantu kalian dalam mengobati jerawat Hingga bisa sembuh dengan lebih cepat Jadi pertama kali aku dulu jerawatan itu pas waktu umur 12 tahun SMP kelas 1 Kayaknya ya memang itu saat-saatnya buber Jadi ada jerawat Dulu tuh ada jerawat yang kecil-kecil Yang kadang ada putihnya Pimpel gitu Dua atau tiga muncul Terus ya aku udah stress sih Waktu itu ya biasa Anak ABG Udah stress Terus aku Waktu umur 12 itu Pertama kalinya nyoba Skincare-skincare Dan aku sempat pake ponce Dulu liat iklan di TV Poncenya warna hijau Untuk kulit berjerawat Ya, tapi biasa aja Kayak kulitku kering gitu sih Terus aku pake Clean and clear Dan sempat pake Aknas juga Tapi Seiring berjalannya waktu Kayaknya jerawat aku bukan 2-3 lagi sih Tapi mulai kayak 4-5 People yang kecil-kecil itu Akhirnya aku tuh Sempat coba Krim namanya Sotis Tapi aku juga Gak mempan Ya, aku tetep temukan jerawat Tapi menurut aku Kayaknya itu normal deh Karena itu kan Jerawat yang hormonal Dan memang aku kan Baru Puber Jadi kayaknya wajar aja Terus Terus abis itu aku mengenal ada Jadi ya di satu kali tuh Satu klinik ini Klinik ini cukup terkenal di Surabaya Tapi aku tak mau sebutin namanya Ini misalnya L something Di klinik ini Ya aku ikut facialnya dia Terus Gak rutin satu bulan sekali Tapi ya mungkin 2-3 bulan sekali gitu Aku facial Terus aku selalu pake krim-krim dari dia Setiap malam Dan memang hasilnya Aku merasa bahwa kulit aku jadi kinclong sih Kayak aku gak jerawatan lagi Terus kulit aku jadi lebih putih Bersih dan kinclong Tapi Memang aku agak merasa sih Kayaknya krim ini memang membuat ketergantungan Sempat aku pergi kayak liburan gitu 5 harian Dan aku tuh lupa bawa krim malamnya itu Nah Begitu aku Begitu aku gak pake Padahal cuman 5 hari ya Kayaknya udah sehari 2 hari tuh Aku udah keliatan Tiba-tiba aku tuh udah mulai beruntusan Udah mulai muncul jerawat-jerawat lagi Pas pulang Aku langsung pake lagi Dan kayak beruntusannya hilang lagi Ya itu salah satu keganjalan yang Dulu aku udah kerasa sih Terus ya Aku dimaja Karena tetep terus bagus lagi Sampai seterusnya Nah terus setelah aku pake Produk dari dokter ini Klinik ini Sampai akhirnya Kira-kira 5 tahunan Waktu aku kelas 3 SMA Aku merasa kulit aku tuh jadi aneh Kayak jadi tipis gitu Bentar-bentar Wajahku tuh udah cepet merah Terus kena matahari dikit Ya juga udah merah Kayak pokoknya jadi aneh Terus aku merasa bahwa Oh mungkin ini udah saatnya Aku berhenti Karena mungkin Kulit aku udah kebal Pake produk-produk dari si klinik ini Akhir kali tuh sebelum aku lepas Aku tuh sempet dateng ke klinik yang di Surabaya Dan aku sempet konsol ke dokternya Terus dokternya tuh bilang bahwa Oh mungkin kulit aku nih ada pigment yang berbeda Antara kulit sini dan kulit sini Dan pokoknya Dia didiagnosis banyak banget Aku gak ngerti Dia nganjurin aku untuk tes 1, 2, 3, 4, 5 Pokoknya banyak banget tes yang harus dilakuin Terus aku merasa That's it Enough Yes Enough Terus Begitu aku totally udah lepas Dari si klinik yang L something ini Disaster tuh terjadi Kayak jerawat aku tuh jadi tumbuh Tumbuh banyak banget Yang kayak dalam satu malam Aku bisa tumbuh jerawat 3 Besoknya 2 Besoknya tumbuh lagi 3 Sampai parah banget Menurutku tuh pasti ketergantungan Dan oke aku curiga Itu steroid Karena semua efek sampingnya Menunjukkan bahwa itu steroid Untuk masalah steroid ini Aku juga belum tau pasti Tapi aku akan ceritain Mungkin di lain video Waktu aku jerawatin kayak gini Aku sempat stress banget sih Karena kayak buru-buru Mau mikirin bekas jerawat Gak tumbuh jerawat aja Aku tuh udah seneng banget Karena tiap kali malam Bahkan aku kadang-kadang Aku tuh takut buat tidur Karena tiap kali aku bangun pagi Pasti ada jerawat baru Setelah aku lepas dari si dokter ini Karena kakak-kakak aku Semuanya pake kose Kose yang dari Jepang itu Karena aku pikirkan Dia dari Jepang Jadi mungkin formulanya Lebih cocok Sama kita yang kulit Asia Nah itu aku pake kose Juga gak membantu sih Sejujurnya Kayak aku tetap berjerawatan Tapi aku gak bisa Menyalahkan kosenya Menurutku kosenya itu bagus sih Cuman karena emang efek samping Dari ketergantungan aku Dari yang dulu aja Jadi jerawat aku gak bisa Sembuh gitu Nah terus habis itu Aku sempat Ketemu temen aku Dan aku tuh diajak dia Pergi ke klinik Yang dia biasanya tempat facial Namanya Derma something Yang ada di Surabaya juga Tapi satu kali facial disana Gila Besoknya jerawat aku Tambah parah banget Dan aku pake krimnya Sekitar 5-6 harian gitu Aku udah beli full set Tapi No no Amba parah Nah terus selanjutnya Aku tuh udah sempet Research-research gitu Bahwa ada dokter di Surabaya Dokter ini dokter SPKK Biasa yang kayak ada di Klinik-klinik kesehatan gitu Di Surabaya Timur Nah aku di dokter sana Karena dokter sana sih Di websitenya gak klaim Kalau dia itu Cukup ahli masalah Menangani jerawat Jadi aku kesana Tapi disana itu Kayak aku gak merasa Ada progress yang signifikan banget sih Karena tiap kali ada progress Kayak aku merasa Membaik sedikit Jerawatnya mulai gak tumbuh dikit Terus ada satu hari Kayak itu satu bulan Terus tiba-tiba Dalam 2-3 hari tuh Jerawat aku tumbuh lagi Dengan jumlah yang banyak Jadi kayak progressnya tuh naik Terus turun Naik dikit Turun lagi Naik dikit Turun lagi Jadi aku stress banget disana Dan disana tuh juga banyak pantangannya Aku gak boleh makan ini Itu Gorengan Kacang Dan sebagainya Jadi aku Berusaha gak makan itu semua Karena aku Sangat-sangat Sangat ingin sembuh Jadi aku gak makan itu semua Aku diet Sampai aku turun 5 atau 6 kilo Nah terus Di dokter yang SPKK ini Kan udah 6 bulan Aku tuh Konsultasi Terus tanya lagi Ke dokternya Kenapa kau belum ada perubahan Karena aku merasanya begitu Karena aku merasa 6 bulan tuh udah cukup lama ya Untuk harusnya aku Merasakan perubahan yang ada Dari Cerawat-cerawat aku ini Terus si dokternya Malah ngomong gini Oh gini Atau ada alternatif Kamu mau gak minum Bird control Jadi bird control ini Fungsinya adalah Dia ngomong Supaya cycle Dari Menstruasi itu Jadi lancar gitu loh Tapi Aku tuh jujur aja Takut untuk minum Obat minum kan Apalagi Dan aku tuh tau Itu bird control Jadi kayak aku merasa Aneh Dan Ya kurang yakin aja Nah di klinik yang aku Di Surabaya ini Dokternya ngizinin aku Dan bahkan menyarankan aku Untuk facial Facialnya di klinik itu sendiri Kayak ada satu suster Yang ngefacialin aku Dia pencet-pencetin Komedo-komedo aku Tapi dia bilang Gak mencetin jerawat aku Sama sekali Nah dokterku Jaya Nata ini Kan lataknya di Jakarta Sedangkan aku nih Orang di Jawa Timur Jadi aku tuh dulu Merasa bahwa Kayaknya aku gak mungkin deh Ke Jakarta Cuman untuk ke dokter kulit aja Kan Ya Butuh biaya banyak Dan Sebagainya itu Waktu itu aku inget banget Kayak suatu malam gitu Aku sama kakak aku Kayak mau ke dokter Konsultasi lagi Ke dokter yang di Surabaya Udah desperate banget Gak ada perkembangan Terus aku tuh Akhirnya memutuskan Bilangkan ke kakakku Kalau aku tuh sebenernya Kepengin ke Jakarta Tapi diizinin gak ya Sama mama Terus akhirnya aku tuh Telepon malam itu juga Di ruang tunggunya dokter Yang di Surabaya Terus gue bilang Ma boleh gak ya Aku tuh tau Ada dokter bagus banget Di Jakarta Tapi ya di Jakarta Jadi boleh gak sih Aku tuh pergi ke Jakarta Buat ke dokter itu Terus Surprisingly Mama ku Jiba-jiba jawab Gini Oh ya gak apa-apa Kalau kamu merasa dokter itu Bagus ya Dicoba aja Tapi kamu udah Research Pokoknya aku seneng banget Karena aku merasa Penuh harapan banget Mau ke Jakarta Dan pergi ke dokterku Jayanata itu Nah terus Karena aku aslinya Bukan orang Jakarta Jadi aku bisa telpon susternya Terus kemudian Book buat daftar Dan aku dapetnya Dua minggu Setelah aku Telepon itu Nah karena Setau aku yang Orang-orang Jakarta Dan sekitarnya Dia gak bisa daftar Kayak gitu Harus nganteri sendiri Dan bahkan Beberapa tahun lalu itu Ada joki-joki Buat nganteriin Daftar ke Kunjayaanata Tapi sekarang Joki itu udah gak bisa sih Kita harus daftar sendiri Nah disana Dokter Kunjayaanata Beritahu Beritahu Sebenernya Kita tuh Boleh makan apapun Kita boleh makan apapun Makan kacang tuh boleh Semuanya boleh Tapi kita gak boleh facial Karena facial itu kan Kayak Kulit kita yang belum Mungkin dia lebih mengarahkan Ke facial yang Kita pencetin jerawat sih Karena kalau jerawat itu Belum mateng Terus kita udah pencet Pasti kayak Kulit kita tuh Kayak lapisannya tuh Rusak gitu loh Jadi yang menyebabkan Adanya bopeng-bopeng itu Kalau udah bopeng Itu susah banget Mau nyembuhinnya Kalau sudah bopeng Kayaknya aku taunya tuh Treatmentnya harus di RF RF tuh radiofrekuensi Itu pun gak bisa 100% Bisa benar Dan ada laser juga sih Tapi ya Siapa yang berharap Bisa bolong Beli dokter kunjaya nata Ini aku dapet obat minum Juga dapet kayak Krim-krim dan sabun cuci muka Juga sunblocknya juga dapet sih Nah memang Obat minum ini kan Sebenernya isinya rohkutin Jadi sebelum minum rohkutin tuh Dua minggu pertama Aku minum antibiotik dulu Terus minum rohkutin ini Rosisnya paling rendah kok Dia itu 10 miligram Emang sih Kalau di luar sana Di luar sana Banyak kontrovensi Tentang rohkutin kan Karena rohkutin kan Bikin kering Jadi takutnya ada yang bilang Bisa bikin rahim kita kering juga Tapi menurut aku ya Aku percaya itu enggak Karena rohkutin sebenernya kan Adalah vitamin A Yang dosis tinggi Dan di luar negeri sana Aku udah riset juga Banyak banget produk-produk rohkutin Yang dosisnya tuh lebih tinggi Ada yang 20 miligram 40 30 60 Bahkan 80 Dan kita tuh Cuman pakai yang dosisnya Paling rendah 10 miligram aja Terus setelah pakai Dan minum Dari obat dari dokter kun ini Kayak satu bulan pertama itu Aku tetep muncul-muncul jerawat sih Kayak aku dulu Satu-dua bulan pertama tuh Aku sempat mikir Bener enggak ya Dokter kun ini solusi dari jerawat aku Bener enggak ya Terus pas udah bulan ketiga Pertumbuhan jerawat aku tuh Sudah berkurang banyak banget Pas bulan keempat dan kelima Sorry Bulan keempat aja kayaknya Aku tuh udah enggak tumbuh jerawat sama sekali Jadi tuh aku sangat amaze Bahwa aku tuh enggak tumbuh jerawat sama sekali Pokoknya bagi aku Dokter kun Jaya Nata Itu life savior banget Karena aku udah enggak tumbuh jerawat lagi Dan kerennya apa Aku tuh selalu punya masalah yang Bukan masalah Tapi aku selalu punya komedo Tapi kayaknya komedo blackhead itu kan wajar ya Kayak semua orang Pasti punya blackhead di hidungnya Rata-rata Nah Pas waktu Dekon Jaya Nata ini Blackhead aku itu juga hilang Bener-bener hilang Kayak di hidung aku tuh bersih banget Enggak ada blackhead sama sekali Nah sekarang ini kan aku udah lepas dari kun Jaya Nata Jadi aku udah minum obatnya tuh kayak setahunan gitu Terus perlahan-lahan kan aku udah lepas Terus kalau ada yang tanya Ketergantungan enggak sih dokter kun Jaya Nata ini Jawabannya enggak Karena setelah bahkan aku lepas dari semua krim-krim dokter kun Jaya Nata Dan aku juga udah lepas dari semua obat minumnya kun Jaya Nata Jerawat aku tuh enggak kembali lagi Tapi aku tuh bukan yang kayak dulu yang sama sekali enggak bisa jerawatan Aku tetep bisa jerawatan Kayak lagi hormonal mau PMS sebagainya Aku tumbuh jerawat Tapi bukan tumbuh jerawat Yang heboh yang tiba-tiba tumbuh 5-10 dalam satu waktu yang sama Enggak pernah breakout sama sekali Tapi tetep bisa tumbuh jerawat Jadi kayak harus maintain sendiri Buat kalian yang mau nanya-nanya masalah jerawat-jerawat Atau apapun juga Boleh banget komen di bawah Aku akan berusaha jawab semuanya Dan kalau mau tanya yang lebih personal lagi Boleh DM aku aja ke Instagram aku At Yulia underscore Natania Terima kasih udah nonton video ini Kalau kalian suka boleh klik like, comment, and subscribe And I'll see you guys on my next video I'll see you guys on my next video